Mengapa penentuan satu sawal dapat berbeda-beda? Penyebabnya adalah adanya penggunaan metode penentuan satu sawal yang berbeda Kedua metode tersebut adalah Satu, metode pengamatan Saat senja 29 Ramadan, banyak orang yang mengamati bulan Jika bulan telah nampak, yaitu bentuk bulan sabit tipis di cakrawala Maka pertanda esok harinya adalah satu sawal Yang berarti jatuhnya hari raya idul fitri Tetapi jika kita tidak dapat melihat hilal atau bulan Maka esok harinya belum satu sawal Melainkan tanggal 30 Ramadan Itulah yang menyebabkan interpretasi hari lebaran bisa berbeda-beda antar para pengamat Perbedaan itu disebabkan hal yang sepele Misalnya karena di daerah tropis membuat proses pengamatan jadi lebih sulit Mungkin karena mendung atau terlalu terangnya matahari musim panas Bisa menyebabkan hilal sulit terlihat jelas Perbedaan ketinggian tempat, pengamatan, geografis, dan bentang alam Serta perubahan cuaca setempat membuat metode ini mempunyai banyak kekurangan Yang kedua metode perhitungan atau hisap Metode yang kedua untuk penentuan hari adalah dengan cara hisap atau perhitungan Yaitu menghitung waktu rata-rata bulan untuk mengitari bumi Dan ditetapkannya sebagai satu bulan hijriah Jangan lupa berat. Sampai jumpa Sampai jumpa